Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal suburusan kebakaran daerah. Setiap kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kota setidaknya dapat memiliki pos pemadam kebakaran. Namun di Kabupaten Patanghari, 4 dari 8 kecamatan hingga saat ini masih belum memiliki pos damkar maupun armada serta personil untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Empat kecamatan yang belum memiliki pos damkar tersebut terdiri dari kecamatan Pemayung, Batin 24, Marosebo Ilir, dan Marosebo Ulu. Persoalan ini lantaran masih minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Sejauh ini, Dinas Damkar masih terus berupaya memenuhi standar pelayanan minimal tersebut dan akan dilakukan secara bertahap. Sementara untuk tiga kecamatan yang telah memiliki pos damkar yakni Bajubang, Muara Tembesi, dan Kecamatan Bersam, masing-masing pos terdapat satu unit armada dan 12 personil untuk setiap regu. Kalau seperti itu, ya, tetapi dalam halnya bahwa kita anggap bahwa kecamatan Wurlulun sudah ada mako. Mako berarti ada empat kecamatan lagi yang belum memiliki dalam upaya ya, dalam upaya untuk dibangun pos-pos WMK dalam rangka melindungi warga masyarakat dari bahaya kebakaran itu. Pirdana Atrium, Jambi TV